Pemerintah Kota Serang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak tanggal 10 September kemarin. Di hari kelima penerapan PSBB, masih ditemukan warga yang memasuki wilayah Kota Serang tanpa menerapkan protokol kesehatan, yakni tanpa menggunakan masker. Pelanggaran ini ditemukan saat petugas melakukan penyekatan di sejumlah checkpoint yang menjadi pintu masuk wilayah Kota Serang, salah satunya di wilayah Kalodran yang berbatasan langsung dengan wilayah Ciruas. Petugas yang melakukan pengawasan langsung memberikan sanksi sosial ke warga yang melanggar berupa hukuman push-up sebanyak 15 kali. Berdasarkan data dari tim gugus tugas Kota Serang, sejak diberlakukan PSBB di Provinsi Banten, jumlah warga yang melanggar protokol kesehatan mengalami penurunan drastis. Pelanggarannya sudah rendah sekali ini, paling 1 persen, 1 persennya. Alhamdulillah dari checkpoint yang di Serang Timur dan di terminal ini, kami lihat datanya yang tidak memakai masker, hanya 1-2 orang. Kemudian yang suhu badannya tinggi, tidak ada. Dan pelanggaran-pelanggaran yang lain, nampaknya sudah, masyarakat sudah sadar. Wali kota menambahkan, jika petugas di lapangan menemukan warga yang memiliki suhu di atas rata-rata, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan ke puskesmas terdekat. Saat ini, wilayah Kota Serang masih berada di zona orin penyebaran COVID-19. Aril Maranus dan Oki Andrianto melaporkan dari Kota Serang, Banten. Terima kasih telah menonton!